assalamualaikum braw how are you today welcome back to build and live journey episode ke 7 oke pada episode kali ini saya ingin memberitahukan sebuah kabar buruk aduh kabar buruk apakah itu ini terkait map survival mcpe kita karena bahwa map survival mcpe kita tidak sengaja terhapus dia terhapus jadi terpaksa kita harus mengulang rekan-rekan semua dan sekarang kita sedang berada di map yang lain dengan mode kreatif oke saya akan jelaskan kenapa bisa terhapus saat itu saya mendownload versi terbaru itu versi 1.8 dan sebelum saya install versi terbarunya saya hapus dulu versi 1.7 tersebut dan saya lupa memback up semua semuanya baik itu map-map kita dan juga tekstur pack kita semuanya terhapus ya Allah saya benar-benar sedih waktu itu rekan-rekan semua tapi kalau untuk tekstur pack tenang saja karena teksturnya sudah kita buat ulang kita membutuhkan waktu yang begitu lama membuatnya ulang aduh jadi untuk teman-teman yang menginginkan tekstur yang saya gunakan kemungkinan kita akan share dia ketika sudah mencapai 5.000 atau 10.000 subscriber wow mantap sekali maka dari itu terus dukung channel ini oke sekarang kita akan memulai pertolongan kita pada episode ke-7 ini kita akan memulai dari awal pertama-tama kita akan excite dari menu ini kita akan save and quite kemudian kita akan membuat ulang ya kita akan buat atau create new create new world yang ini survival kemudian kita akan setting anunya koordinatnya kita tampilkan dan untuk namanya kita akan gunakan bu... eh staga staga buwil en... mana en... en... deliub jowur jowur me oke seperti ini saja rekan-rekan semua sekarang kita akan langsung klik create new world kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar oke sekarang kita sudah nge-spawn kita sudah nge-spawn kita tunggu nah bapak kita juga sudah nge-spawn oke pak mari pak kita mulai pertolongan baru kita pak 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 halo pak kurang asem jadi untuk episode yang ke-7 ini kita akan hanya menelusuri map baru kita ya kita akan telusuri hal-hal apasajakah yang ada ya sekalian kita akan mengumpulkan resource ya sekalian kita akan mengambil banyak-banyak kayu untuk next episode supaya kita bisa membuat rumah yang lumayan bagus supaya kita bisa membuat rumah yang lumayan bagus yang lebih bagus dari map kita yang sebelumnya oke sekarang kita akan oke sekarang kita akan seperti biasa yang pertama-tama kita akan mengambil kayu dulu pak ambil beberapa kayu pak oke kita akan mengambil kayu dulu akhirnya kita akan membuat rumah di next episode kemungkinan kemungkinan terus di episode selanjutnya di episode ketiga bukan ketiga tapi ke-9 kemungkinan kita akan membuat farm yang serupa dengan di map kita yang sudah terhapus oke kita sudah punya 6 saya rasa ini sudah cukup untuk sekarang kita akan langsung membuat dia menjadi plank kemudian kita akan membuat crafting table kemudian kita akan membuat ini stick langsung kita akan pak bapak kita kayaknya lagi menambang batu pak minta batu pak 3 pak minta batu 3 pak oh biar saya yang ambil pak biar saya yang ambil oke terima kasih bapak 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 ayo pak loh jangan macam-macam pak hehehe hehehe saya saya tinggal oh sudah 3 ternyata sekarang kita akan langsung membuat stone pickax sekarang kita sudah punya stone pickax mantap sekali kita akan mengambil batu beberapa banyak dulu oke 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 kita akan kumpulkan resource pack untuk kebutuhan primer kita hehehe oke ini ada sapi kita akan eh kita anu dulu kita akan buat kapak terlebih dahulu kita akan bunuh dia dengan menggunakan kapak supaya dia langsung mati oke sapi 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 sini kau sapi hehehe hap astaga kita butuh domba untuk membuat ee bat pak kita cari domba pak ee ntar lanjut dah dulu manen batu oke saya akan panen kayu mungkin dulu ya bapak kita panen pak pak bapak panen batu pak ya saya panen kayu oke oke sip 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 hehehe kita akan panen kayu oak juga karena perpaduan antara kayu dan eh bukan kayu dan kayu oak dan kayu birch itu lumayan mengesankan wow mengesankan hehehe oke sip 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 kita akan panen beberapa banyak dulu kemudian di next episode kita akan membuat rumah untuk sekarang kita akan fokus untuk melihat-lihat di map ini kita belum mulai melihat-lihat sebenarnya tapi kita akan anu dulu sebentar kita akan menambang kayu batu dan lain sebagainya dulu baru kemudian kita akan berpetualang menelusuri map ini map sekitaran sini tapi jangan jauh-jauh dari koordinat kita karena nanti kan kalau kita membuat rumah di bukan tempat kita nge-spawn kan kalau pakai kompas itu itu sudah saya tidak usah jelaskan saja karena teman-teman tahu sendiri aduh oke kita sudah mendapatkan 25 ini 25 kita nge-spawn disini ya kita akan kasih tanda mungkin kita akan berdirikan dia disini cobblestone nah ini sebagai tanda kalau kita nge-spawn di bagian sini mungkin nanti kita akan berpetualang lumayan jauh kan mungkin terus ini sebagai tanda supaya kita tidak lupa nanti kalau kita nge-spawn di bagian sini oke kita sudah dapat 1 stack lebih mungkin untuk sekarang cukup segini aja dulu ya dan saya lupa menjelaskan tadi bahwa kita sekarang sedang berada di di minecraft 1.8 dimana sudah ada panda kucing scaffolding bambu dan lain sebagainya wow nice banget rekan-rekan sekalian coba kita nge-spawn di dekat hutan tadi ya supaya kita bisa menemukan panda yang lucu nanti kita akan apa namanya kita akan nah ini domba 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 kita akan naik ke sini dulu siapa tuh ada nah ini domba pak pak cari domba supaya kita bisa membuat tempat tidur karena nanti kalau dia malam dan kita tidak punya tempat tidur waduh bahaya nih terpaksa kita harus melaksanakan perang dunia ketiga melawan zombie-zombie dan lain sebagainya aduh makanan kita ini kita sudah tidak bisa berlari aduh astaga pak lagi dimana pak oke sekarang coba kita nge-spon di forest ya kita bisa menemukan panda dengan mudah dan juga bambo dan lain sebagainya waduh mantap sekali kita akan buat anu dulu kita akan buat astaga ternyata saya tidak punya batu ternyata batu kita habis karena itu tuh mendirikan tiang penanda itu kita namakan dia tiang penanda oke sekarang kita sudah punya 8 batu untuk membuat ini pak tolong kesini pak saya butuh koal pak oh kita punya kayu jadi kita masak saja dengan menggunakan kayu ini aja dulu oke kita tunggu sebentar oh ini daging domba 4 daging sapi 2 lumayan lah lumayan pak astaga bapak itu kemana lagi nih pak kesini pak 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 waduh pak oh no jangan pergi pak jangan tinggalkan aku sendirian oke tinggal satu lagi kita akan berhenti kelaparan mantap sekali kita masak kita masak ini juga pak aduh bapak itu kemana oh ini pak pak jangan pergi kemana mana pak tetap di samping saya pak pak eh pak tetap di samping saya pak oke oke jangan lari kemana mana pak oke sekarang kita akan pergi untuk menelusuri map ini sekarang saya sudah punya 2 white wall oh bapak kita sudah punya pak minta 1 white wall pak aduh tidak punya lagi bapak oh itu domba itu oke ada astaga kayu sudah habis saya yang bunuh pak saya yang bunuh pak saya yang bunuh saya yang bunuh domba itu saya yang bunuh saya yang bunuh saya yang bunuh domba ini ya oke domba tamatlah riwayatmu mantap sekali sekarang kita sudah bisa membuat bed dan kebetulan sekarang juga sudah mau malam ya Allah astagfirullahaladzim oke ternyata di dekat tempat kita nge-spawn ternyata ada tempat indah seperti ini ya ini nanti bisa kita jadikan tempat wisata nih untuk turis-turis eh eh tadi tempat kita nge-spawn di sebelah sana di sebelah sana kita lari ke sini kita menemukan adanya danau ini danau atau laut ini lumayan ini ada kual kita ambil saja karena nanti kita akan akan-akan-akan-akan-akan-akan sangat-sangat-sangat butuh-butuh-butuh oke sip-sip-sip betul-betul-betul wupin-nipin apa oh ini ada kual ini saya tidak perhatikan dari tadi padahal kita sudah lewat sini lumayan kita ambil kita ambil sebentar lalu kita akan lanjutkan perjalanan kita pak ini lumayan pak ambil kual pak lumayan-lumayan lumayan lumayan oke sip sisanya ambil saja pak oke sekarang kita akan kesini ayo pak kita kesini pak itu babi tidak boleh kita sentuh babi itu ya karena kenapa karena babi adalah makhluk yang haram mereka semua jadi kita tidak boleh menyentuh babi apalagi memakannya astagfirullahaladzim ini ada ayam ya biarkan itu domba juga biarkan saja domba itu nanti untuk kita ternak nanti ya karena kalau kita habis bunuh sekarang ini nanti tidak ada untuk kita ternak aduh disana ada biome apa kira-kira oke sip 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 atau kita buat rumah di tempat kita nge-spawn itu aja kayaknya ya pak pak nah ini dah nih bapak bapak kita nih padahal tadi sudah dibilang tidak akan meninggalkan kita sendirian tapi ternyata dia tidak konsisten dengan perkataannya pak lagi dimana pak pak sini pak oke sekarang kita sudah berada di atas bukit yang begitu tinggi sehingga kita bisa melihat sekeliling kita seperti ini wow seperti ini ternyata ya itu adalah laut tuh danau tuh di depan sana tuh dia tuh laut yang tadi kita kunjungi itu dan disana tuh tempat kita nge-spawn tuh itu dia tuh sudah kita kasih tanda dengan membuat tiang yang terbuat dari cobblestone dan ternyata di sebelah sini dengan-dengan semua kita melihat adanya pillager yeay disana ternyata ada pillager dekat dengan tempat kita nge-spawn disana tuh di dekat kita nge-spawn kita akan membuat rumah disana kemudian disana ada pillager ya lumayan dekat lah sehingga kita akan lebih mudah untuk membuat pillager breeder nantinya oke pak yuk kita langsung ke pillager tersebut pak kita akan langsung ke pillager tersebut semoga ada pillager blacksmith kan disana ada chest tuh nah itu semoga ada diamond di chest-chestnya semoga ada diamond yeay yeay oke kita akan lewat sini sambilan kita melihat suasana disini ini ada sapi nanti sajalah kita masih punya persediaan makanan sebanyak tiga daging kalau persediaan makanan bapak kita saya gak tau ya oke sip 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 ternyata ini lumayan bagus di tempat ini saya senang melihat disini oke sip jadi nanti kita akan membuat map yang begitu indah nan indah 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 pokoknya oke ini dia pillager kita mantap sekali oke ini ini yang dinamakan rezeki anak soleh menemukan suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat dan bagus-bagus oke sip kita bunuh sapi ini oh ternyata ada pillager black scene pak pak biarkan saya masuk duluan pak oke pak biarkan saya masuk duluan disini ada siapa ini ada siapa ini lari dia oke kita lihat isi dari chestnya 1,2,3 bam wow ada 3 obsidian 1 apple iron boot dan ada plank aduh ini ini mah jelek sekali isinya padahal kita berharap adanya diamond wow disini ada siapa ini ada farmer farmer disana ada ada safe heart oke disini ada ini tentunya kita dapat bibit astaga itu belum matang kenapa saya panen saya mau manen yang belum matang pak kita panen ini dulu pak oh sudah dipanen pak sudah panen ini ada wortel juga nih kita panen wortel saja dulu pak pillager minta wortelnya pak ya oke ambil saja oke terima kasih pak pillager anda baik sekali nanti saya ternak anda oke astaga jangan ternak karena pillager itu merupakan manusia juga jadi ya tidak cocok kita menggunakan bahasa ternak oh jadi yang pasnya breeder saja karena kalau untuk ternak itu untuk hewan nah ini kucing nih kucing cing oke inilah di update-an terbaru yang ada di minecraft 1.8 apa ya 1.8 maksudnya malah kok lari dia kucing nih cing sini cing hai cing loh dia tidak berani sama kita kayaknya oke biarkan saja saya belum tahu cara nge teamnya saya belum tahu nanti nanti sajalah lah hujan alhamdulillah jadi kalau ada hujan kita harus bersyukur karena hujan merupakan sebuah rahmat mungkin bukan kita yang membutuhkannya dan terkadang kita kecewa kalau ada hujan padahal di luar sana banyak sekali yang membutuhkan air baik ada kampung yang kekeringan tidak ada air bahkan lahan persawahnya sangat-sangat tandus pokoknya sampai belah-belah tanahnya nah itu yang harus kita pikirkan juga rekan-rekan semua jangan kita hanya memikirkan kepentingan kita pribadi jadi kita harus bersyukur ketika adanya hujan ini siapa nih oh plexer oh iya oh iya kan ada buku juga di pelajar semoga ada ada bookshelf karena book book bookshelf kita butuhkan juga untuk membuat apa namanya untuk membuat elemen dari enchanting table agar dia lebih maksimal nanti ketika kita menggunakannya oke 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 mantap sekali disini ada villager oh ini dia ternyata nih ini dia kita akan langsung ambil saja bookshelf ini ya kita akan ambil kita akan ambil ye 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 kita punya bookshelf oke langsung hancur dan kita dapat 21 book oke lumayan lah pak ayo pak aduh kayaknya udah mau malam ini kayaknya udah mau malam oke saya rasa untuk episode kali ini cukup sampai disini aja dulu karena kita sudah lumayan lama ngerikur ya kan ya kan pak sampai sini pak ya pak pak sampai sini pak episode selanjutnya kita buat rumah pak bagaimana pak oke mantap sekali jadi rekan-rekan semua cukup sampai disini saja perjumpaan kita pada episode kali ini next episode insyaallah kita akan membuat rumah utama di tempat kita nge-spawn oke jangan lupa klik subscribe like, comment, dan share dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video berikutnya sekian wabillahi topiku alhidayah Wassalamualaikum Wr Wb